Oh, tak pernah sebelumnya aku bernegosiasi selama ini. Aku berada di sini sejak jam 3 dan sekarang jam 8. Parahnya, aku bahkan belum membahas soal pendanaan. Sudah kucoba, tapi itu salah Dan. Dia terus saja menyelaku dan melenceng dari topik. Saat kulihat Dan yang sedang peragakan permainan sepak bola dengan aneka saus, aku penasaran kok bisa dia jadi anggota dari OSIS. Dia memang sudah senior, tapi dia siswa dengan nilai biasa saja yang sepertinya tak unggul dalam hal apapun. Dia juga membesar-besarkan segala sesuatu dan pada dasarnya hanya main-main. Seharusnya tak kusetujui Dan mengadakan pertemuan di sini. Tak cuma kusiasiakan 5 jam hidupku, tapi sepertinya pendanaan ini tak akan terjadi. Aku tak tahan lagi. Ingatkan aku, jangan pernah dengarkan Dan lagi. Ku ambil tasku dan hendak berdiri saat Pak Johnson menoleh padaku. Ruth, aku suka sekali idemu. Mendanai semua itu akan sedikit sulit, tapi aku bisa beri 80 persennya dan jika ini jadi acara tahunan, dengan senang hati aku akan mensponsorinya. Aku menatapnya dengan mulut terbuka. Apa aku tak salah dengar? Pak Johnson, pemilik toko musik setempat sebenarnya setuju menyediakan sebagian besar pendanaan untuk pertunjukan bakat siswa yang kami adakan. Ngomong-ngomong, aku suka si Dan. Eh, hari ini seru. Dan bersorak. Yes, sudah deal. Dan dengan antusias menjabat tangan Pak Johnson. Tunggu, harusnya aku yang menutup kesepakatan. Tak masalah, kami dapatkan pendanaan itu. Ini luar biasa. Kami berhasil. Dan meninju ke udara. Hei, emm, bagaimana kau? Dia menyeringai ala cesir Cat saat menjawab. Tak pernah menyangkanya, ya kan? Bagaimana pendapatmu sekarang tentangku Ruth, ketua baru? Aku mengangkat bahu dan tertawa. Hei, bagaimana kalau pelukan untuk merayakan, ha? Dia menyambutku dengan tangan terbuka. Ya, kenapa tidak? Lagi pula ini pantas dirayakan. Kami melompat-lompat dan entahlah, mungkin aku sedang mengigau akibat pertemuan yang teramat lama itu atau apa. Tapi hal berikutnya yang kutahu adalah, kami ciuman. Ya, Tuhan. Kami langsung menjauh satu sama lain dan dengan canggung melihat ke arah lain. Setelahnya, dia mengantarku dalam keheningan. Oh, tidak. Aku memikirkan apa tadi? Kenapa aku atau siapapun yang bernapas bisa-bisanya melakukan itu? Itu kan, Dan. Dan. Apa kalian percaya? Ya, oke. Ku rasa ini merupakan bulan-bulan yang berat untukku. Segera setelah aku jadi ketua OSIS, pacarku Walter tak memberiku selamat. Tidak. Sebaliknya, dia malah memutuskan aku. Kami sudah bersama selama dua tahun. Tapi akhir-akhir ini dia membicarakan tentang pernikahan dan membeli rumah. Hmm, tidak dulu. Aku ingin fokus dulu ke karirku, tapi menurutku mengajukan diri ke OSIS dan menyibukkan diri dengan pekerjaan membuatnya makin frustrasi. Sekarang, aku berusaha alihkan perhatianku dengan belajar dan urusan OSIS. Tapi, rasanya aku makin dekat ke ujung jurang. Dengan seekor hiu mengitari di bawahnya. Dan kemudian ada gosip menyebar di sekolah tentangku. Ruth itu murid baru. Dia tak mungkin tahan dengan tekanannya. Dan Ruth itu terlalu serius dan membosankan. Jadi aku mulai bekerja lebih keras lagi dan lagi untuk membuktikan diri, yaitu proyek pertunjukan bakat. Hanya saja, ya ampun, aku sangat lelah. Baik secara mental dan fisik. Berita pendanaan ini fantastis. Tapi apa yang terjadi dengan Dan? Mungkin dia punya semacam kekuatan rahasia untuk memikat atau semacamnya? Oh ya, setelah insiden itu, dia membanjiriku dengan telpon dan pesan. Meski aku sibuk sekali. Setelah panggilan ke-12 kali berturut-turut, aku berhenti menulis esaiku lalu menjawabnya dengan kesal. Apa? Hai yang di sana, bagaimana menurutmu cuaca hari ini? Nama kurut, bukan di sana. Dan aku tak peduli soal cuaca, aku sibuk. Cukup sibuk sampai mengoreksi kata-kataku seperti itu? Aku rasa tidak. Oh, baiklah. Aku setuju keluar sebentar minum kopi dengannya supaya dia berhenti mengusikku. Ku aduk kopiku dengan sendok saat aku melotot padanya dan berkata, Akankah kau berhenti menelponku? Tolong, aku perlu belajar. Dia menjejalkan sebagian besar kue muffin ke mulutnya dan lama sekali mengunyahnya. Lalu, dia usapkan mulutnya ke belakang lengannya dan berkata, Kau sadar kalau anggota OSIS yang lain memanggilmu Ruth Milter, kan? Cobalah untuk tidak terlalu kaku dan sadar saja kali ini saja, bisa? Wah, itu menyebalkan. Aku tak berharap untuk disukai semua orang. Tapi aku berusaha keras demi OSIS. Jadi setidaknya mereka bisa menghargai apa yang kulakukan untuk mereka. Aku berdehem. Aku tidak peduli. Kerja ya kerja. Aku tak jadi ketua untuk berteman. Tapi aku tahu kau tak seperti itu. Dan melanjutkan. Kau mungkin sedang melalui masa-masa sulit. Tapi tetap saja kau orang yang paling menakjubkan yang pernah kutemui. Wajahku jadi cerah. Bahkan merona. Apa yang baru saja dikatakannya? Kau ini cantik, kuat, dan mandiri. Dia mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Aku berusaha mengabaikan fakta bahwa tangannya lengket gara-gara muffinnya. Iyuh. Aku pasti cowok paling beruntung untuk bisa pacaran dengan cewek seperti murud. Cewek-cewek yang lain itu hanya iri padamu. Maksudku, kau menonjol. Dan mereka tidak. Tunggu dulu. Apa katanya? Pacaran? Aku memberinya pandangan jijik. Kau kira kau siapa? Membaca ekspresiku wajahnya berubah. Oh, aku... Kukira ada sesuatu di antara kita. Aku mematung beberapa saat. Apa aku terlalu kasar? Maksudku, dia sangat baik mengatakan kata-kata itu tadi. Baiklah, dengarkan dengan seksama. Aku akan jalan denganmu. Bukan pacaran. Tapi kau harus janji. Sumpah. Kalau kau tak akan pernah bilang ke siapapun soal itu. Aku tak tahu. Maksudku, dia sangat kekanakan dan menyebalkan. Tapi, kurasa juga cukup menyenangkan berada bersamanya. Dia membuatku tertawa dan aku suka itu. Semua yang kulakukan hanya kerja-kerja-kerja. Dan mungkin karena itulah Walter putus denganku. Apa benar begitu? Mungkin saat jalan dengan Dan, sebaiknya aku berlatih agar tak terlalu serius. Di suatu minggu, saat kami makan siang di suatu kafe pilihannya, aku menanyakan soal kelulusannya di musim panas yang akan datang serta rencananya. Jujur, aku belum memikirkan lebih jauh dari menyelesaikan tahun pertamaku. Katanya diselah mengunyah sandwichnya. Kalau kamu? Tanyanya. Ya. Aku pingin ke kampus ternama untuk program master. Kalau bisa ke Dartmouth dan belajar ilmu sosial. Kemudian kerja di pemerintahan, tapi menepati posisi yang penting. Seperti jabatan pimpinan dan yang benar-benar memberi dampak. Dan mengangkat bahu setelah aku selesai bicara. Ya, rencana yang bagus, sambil terus mengunyah makanannya. Aku merasa aneh. Apa aku bersikap tak realistis? Atau itu hanya sudut pandang Dan saja? Tapi aku punya hubungan bahagia. Mungkin baiknya adalah berkompromi dan menerima perbedaan, ya kan? Aku tersentak kembali ke masa kini. Jika semua yang berkaitan dengan Dan tidak terjadi, aku masih tetap berada dalam kesedihan dan keputusasaan. Memang aneh. Aku merasa lebih baik bersamanya. Tidak seperti bersama Walter. Jadi sebaiknya kuhargai pendapatnya. Harus belajar dari kesalahanku, kan? Suatu hari, aku sedang rapat OSIS merencanakan penggalangan untuk kekurangan dana pertunjukan bakat. Kuputuskan ini saatnya orang-orang melihat Dan yang sesungguhnya, jadi kutunjuk dia sebagai penyelenggara acara. Tapi, ini tak berjalan lancar. Karena menurut pandangan anggota OSIS yang lain, Dan itu boneka idiot yang pemalas. Beri dia kesempatan. Dia orang yang membujuk Pak Johnson mendanai pertunjukan bakat. Tolong, kita tak pernah tahu kekurangan dan bakat orang lain. Kemudian, si Catherine ini dengan sinis berkata, Tentu kau tahu kemampuannya karena dia pacarmu. Kau payah dalam memimpin. Yang kau pedulikan hanyalah perasaan pribadimu. Aku tahu, aku akan mengecanimu supaya nanti aku bisa dapat pekerjaan yang pantas ku dapatkan. Dan, lidahku keluh, dan aku tak bisa menemukan kata-kata untuk membela diri. Dan di saat yang sama, aku sangat-sangat marah pada Dan. Dan parahnya lagi, dia bahkan tak mau repot-repot datang kerapat. Setelahnya, aku datang ke rumah Dan dan dengan marah menggedor pintunya. Berteriak padanya tepat saat dia membuka pintu. Bagaimana orang-orang bisa tahu kalau kita jalan bareng? Dan diam-diam menggaruk kepalanya. Matanya terbuka lebar dan menatap dengan canggung kesembarang arah. Jawab aku! Aku melanjutkan, tapi masih tidak ada jawaban. Kuacungkan jariku ke wajahnya. Kuacungkan jariku ke wajahnya. Baru saja ku terima amukan di rapat OSIS karena menempat kamu jadi penanggung jawab penggalangan dana acara. Dan kau bahkan tak mau repot-repot datang. Kau sebaiknya lakukan pekerjaanmu dengan hebat. Kalau tidak, kita berdua tamat. Kemudian aku bergegas pergi. Selama beberapa hari berikutnya, gosip tentangku terus beredar. Jelas. Dan sudah membual ke semua orang kalau dia berhasil mendapatkan cewek kaku sepertiku. Kalau aku ini bukanlah harimau betina, tapi lebih seperti anak kucing yang manis. Sekarang semua orang menatapku dan menertawakanku. Dan mengeyong padaku di koridor. Seseorang bahkan mengisi kursiku di ruang OSIS dengan makanan kucing. Ini mengerikan untuk dihadapi. Tapi bukannya memberi semangat. Dan malah bolos sekolah seminggu penuh. Dia juga tak mengatur tempat untuk penggalangan dana, yang artinya kami harus jadwalkan ulang acaranya. Aku sudah terlihat buruk. Jadi para guru memberi kuejangan tentang tanggung jawab dan sangat menyarankan aku agar mundur dari OSIS. Jadi itulah yang kulakukan. Catherine yang sekarang memimpin. Setelahnya, aku tak bisa menghadapi sekolah. Jadi aku mengurung diri di kamarku dan menangis sambil memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Awalnya, Walter meninggalkanku. Lalu semua orang di OSIS mencemoohku. Lalu aku kehilangan posisi di OSIS yang susah payahku dapatkan karena aku berikan kepercayaan pada orang yang salah. Ah, Dan. Ah. Yang dilakukannya menyakitkan. Karena dia itu persis seperti apa yang dijabarkan orang. Kekanakan dan tak peka. Aku bimbang antara tak ingin ketemu dengannya lagi. Tapi juga sangat merindukannya. Dukanya, sekarang aku tak punya siapa-siapa. Dan aku merasa sendirian. Ah, sial. Kesepian itu menyebalkan. Jadi saat dia menelponku, aku mengangkatnya. Dia bilang dia ada di luar rumahku. Kurasa setidaknya aku perlu mendengar penjelasannya, ya kan? Hei, cantik. Dengar. Dia meraih tanganku dan menetap lurus mataku. Ini tak masalah, oke? OSIS, posisi ketua, orang-orang itu, mereka tak berarti. Yang paling penting adalah kau bahagia. Dan aku akan membuatmu bahagia. Aku sangat ingin percaya kata-katanya. Jadi, ku biarkan dia mengajakku keluar. Kami akhirnya ke restoran bising ini dengan para pelayan yang bernyanyi. Menurutnya itu lucu, tapi aku merasa sangat tak nyaman. Jadi saat perjalanan pulang, dia menyeretku ke arena permainan dan meninggalkanku. Jadi dia bisa lanjut ke permainan membunuh zombie. Saat aku menontonnya berputar lalu menembak, ku sadari betapa berbedanya kami. Kurasa aku bertahan dengannya karena aku sudah kehilangan semuanya. Siapa aku kini? Aku merasa seperti orang asing bagi diri sendiri. Ini bukan aku. Dan Dan bukan orang yang tepat untukku. Dia bergegas mendatangiku dan dengan bersemangat menarik lenganku. Ruth, cobalah lihat skorku yang tinggi. Aku menggelengkan kepala dan dengan enggan berkata, Ini sudah berakhir. Aku menarik lepas lenganku dan berjalan pergi. Setelahnya aku terus menutup diri. Dan di sekolah, sebisa mungkin aku menghindari Dan dan mantan anggota osisku dulu. Rasanya menyakitkan saat kulihat poster pertunjukan bakat di sekitar sekolah. Aish. Tapi itu sudah bukan lagi urusanku. Aku memang menerima sebuah pesan dari Dan yang mengatakan sesuatu soal wisuda kelulusannya. Tapi kuabaikan. Kenyataannya dia itu tak baik untukku. Hidup itu lelucon baginya. Dan akibat dari semua ini, dia membuatku merasa seperti lelucon juga. Aku merasa begitu tersesat. Jadi aku akan habiskan musim panas dengan kakek nenekku di desa. Jauh dari semua orang dan semuanya. Aku perlu waktu untuk sembuh agar saat kembali, aku akan kuat, percaya diri, dan mandiri seperti aku yang dulu. Karena aku sangat merindukan versi lama diriku itu. Masing-masing dari kita perlu belajar bagaimana menghadapi segala sesuatu sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Terutama jika orang lain yang dimaksud ini, tak ada baiknya bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.